Nah selanjutnya ada silaturahmi Kapolda Jambi nih Kapolda tanggapi persoalan batubara dan ilegal drilling di Jambi Dalam kunjungan Kapolda Jambi ke kantor Jambi Express Kapolda Jambi Irjen Polrusdi Hartono juga berdiskusi terkait persoalan di Jambi nih lor Di antaranya permasalahan batubara dan ilegal drilling di Jambi nih Kalau besok semuanya pak dituntaskan Aktivitas kriminal dan hukum lainnya bisa selesai Agar masyarakat Jambi aman, nyaman, dan tentram Lebih penting lagi tertib nih di Jambi nih Semoga bapak bisa mengembang tugas dengan baik Bagaimana pantauan ya? Ini dia, pantauan ya Kapolda Jambi Irjen Polrusdi Hartono mengatakan Bahwa persoalan batubara di Jambi sudah ia dengar sebelum mencabat sebagai Kapolda Barung Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan para stakeholder Terkait jalur batubara di Jambi yang selama ini menggunakan jalan umum masyarakat Hal ini ia sampaikan saat berkunjung dan diskusi lama-tama bersama direksi Jambi Express Group Dirinya menyebut bahwa Jambi harus mencontoh pertambangan batubara di Kalimantan Yang dulunya juga menjadi polemik di masyarakat Namun saat ini angkutan batubara telah melewati jalur khusus Selain itu, untuk solusi jangka pendek Polda Jambi juga membuat mekanisme pembatasan unit angkutan yang keluar setiap harinya dari mulut tambang Sesuai dengan kapasitas muatan di pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan dan menyebabkan kemacetan Malah 3.000 kram, ya harus 3.000 kram saja Jangan sampai sehari semalam, aku 3.000 kram sampai 5.000 Pasti macam yang berbibinan Sekarang sudah diatur, kembali lagi Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ibu sementara Mau tetapi tidak dikatakan aturan Itu sementara itu Yang kelembian, bagus lagi ya Bagaimana pola-pola di Kalimantan Selatan, Kalimantan Bion Selain batubara, persoalan ilegal drilling juga menjadi sorotannya Dirjen Polrusdi menyebut melalui Direkturat Kriminal Khusus Polda Jambi Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait melegalkan wilayah tambang masyarakat Sehingga minyak yang dihasilkan masyarakat secara tradisional Dapat bernilai ekonomi di masyarakat kecil yang bekerja di tambang minyak tersebut Setidaknya dalam data Polda Jambi selama satu tahun terakhir Ada 150 tersangka dari kalangan pekerja tambang minyak yang diproses hukum Sehingga kepolisian berupaya mendorong pertambangan rakyat tersebut dapat dilegalkan Karena pihaknya mengakui bahwa penegakan hukum bukan solusi utama dalam mengatasi hal tersebut Karena di sisi lain ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari minyak yang bernilai ekonomis tersebut Jadi solusi terakhir Sebenarnya ada solusi yang lebih bijak ya Bagaimana kelihatan ekonomi masyarakat ini bisa diakomotikan Sebenarnya seperti itu Sebenarnya kita telah memberikan solusi-solusi dalam masalah illegal drilling Bagaimana mereka bisa dikelola ya Atau diajarin oleh Pertamina Setelah mereka bisa produksi Produksinya dijual ke Pertamina Ini kan solusi sebenarnya Jangan masyarakat baru nyari untuk sekedar isi perut Polisi maju, polisi maju Bukan solusi sebenarnya Dimas Ancaya, CTV, melaporkan